Halo Property People, balik sama Chris dari Serpong Property Update. Kita lagi ada di depan rumah contoh tipe XLIA dari Sinar Maslen. Tepatnya di kawasan Banjarwijaya. Ini merupakan kawasan di daerah Tangerang Kota yang punya akses dekat banget ke pintu tol Jor. Jadi buat teman-teman yang lebih prefer ke arah Jakarta Utara atau Jakarta Selatan, atau ke arah BSD juga bisa, nanti bisa langsung masuk ke pintu tol Jor dari sini. Nah sekarang kita mau review rumah contoh terbaru yang ada di kawasan ini. Ini merupakan rumah contoh yang sangat compact banget dan cocok buat anak muda nih. Dengan ukuran 5x10 dan 5x11, rumah ini punya semua yang anak muda butuhin di dalam rumah pertamanya. Dari fase depannya konsepnya modern minimalis, dengan ekspos seperti bata-bata gitu ya. Dan banyak bukaan jendela nih, bisa dilihat di sisi kiri kanan rumahnya ke depan semua banyak bukaan jendela. Dan masih ada area balkon di lantai 2. Sekarang kita ke lantai 1-nya dulu. Sebelum masuk ke lantai 1, nanti teman-teman dapat carport seperti ini. Kalau aslinya cuma satu carport aja, tapi kalau teman-teman butuh 2 carport bisa dirombak untuk jadi 2 carport. Dan sebelum masuk, disini ada area untuk duduk-duduk nih. Nanti disini bisa ditaruh kotak sepatu juga atau tempat untuk teman-teman taruh paket. Nah nanti pintunya teman-teman dapat smart door lock dari Dexon seperti ini. Dan ada jendela juga yang menghadap ke arah depan rumah. Nah begitu masuk, layoutnya long nih. Jadi open space, nggak ada sekat sama sekali. Ini masih ada area living room. Langsung ada area untuk nonton TV di bagian samping. Dan di tengah rumah ada meja makan yang tersambung dengan area dining. Area diningnya juga compact. Jadi dapur, letter L. Masih ada kabinet juga bagian atas. Dan ini ada satu jendela yang besar banget menghadap ke belakang rumah. Nanti di area belakang rumah masih ada sedikit space outdoor. Jadi teman-teman kalau mau naruh mesin cuci atau mesin pengering, bisa langsung disini aja. Jadi zaman sekarang udah jarang-jarang nih yang bikin jemuran, yang digantung-gantungin. Orang-orang kebanyakan pakenya pengering langsung di setrika uap. Nah disini enaknya di kamar lantai satunya itu menghadap ke belakang rumah. Jadi lebih private. Disini difungsiin jadi kamar anak. Ukurannya compact, tapi masih cukup untuk masuk semua. Lemari, meja belajar, atau meja rias bisa disini. Dan ranjangnya juga ukuran 100 nih lumayan besar. Dan masih ada bukaan jendela ke arah outdoor. Sebelum naik ke lantai dua, nah disini masih ada satu kamar mandi di bawah tangga. Dan kamar mandinya cukup besar. Masih muat wastafel, toilet, sama ini ada shower untuk mandi juga. Jadi bisa difungsikan untuk mandi ya, bukan cuma powder room yang untuk toilet aja. Sekarang sebelum ke lantai dua ini, nanti teman-teman akan dapet jendela di pojokan rumah seperti ini dan ada bukaannya. Jadi ini besar banget nih, ini buat nambah pencahayaan alami di area living room. Nah, kita sampai ke lantai duanya. Disini teman-teman langsung disambut sama ceiling yang tinggi banget nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini kurang lebih ukurannya 3,5 meter sampai 4 meter mungkin. Dan disini ada satu area yang bisa teman-teman contoh dibikin seperti ini nih. Dibikin meja yang menggantung sama kursi buat belajar atau bekerja online nih. Dan teman-teman masih dapet jendela untuk bukaan ke arah area outdoornya juga. Sekarang ke kamar anak yang di lantai dua. Ukurannya masih mirip dengan kamar yang di bawah tadi, tapi disini jendelanya lebih maju ke depan dan ini juga bisa dibuka jendelanya. Walaupun compact, semuanya masih tetap bisa masuk nih mulai dari lemari, ini full lemarinya dari atas sampai bawah. Terus masih bisa masuk meja belajar juga dan ambalan-ambalan untuk taruh pajangan-pajangan juga. Peranjang juga cukup besar yang 120x200. Sekarang kita ke master bedroom. Nah ini master bedroomnya. Masih cukup luas dengan ada dapet high ceilingnya juga nih disini. Walaupun rumahnya terbilang compact, 5x10, 5x11, tapi master bedroomnya masih lega banget nih. Disini juga masih bisa teman-teman fungsikan jadi lemari, jadi nanti bisa dibikin seperti ini, dibikin tiga lemari dan ada kabinet paling atas juga. Sama masih bisa naruh meja untuk meja kerja atau meja rias dan masih ada bukaan ke arah depan rumah nih. Ini bukaannya besar banget. Dan masih ada balkon juga. Jadi kalau mau keluar ke depan, bisa juga nih. Di kamar utama ini, teman-teman nanti akan dapet kamar mandi di dalam kamarnya. Nah ini kamar mandinya juga ukurannya lumayan. Nanti dapet wastafel seperti ini. Dan ada partisi untuk area shower juga. Dan ini kamar mandi bisa diakses dari dua arah. Jadi bisa dari dalam kamar dan ini pintu untuk dari depan. Nah teman-teman itu dia review kita untuk rumah tipe Excelia di Banjarwijaya. Kalau teman-teman tertarik untuk punya rumahnya, teman-teman bisa dapetin mulai dari harga 1,2 sampai 1,3 eman aja. Dengan angsuran start di 7 sampai 8 jutaan dan free subsidi DP 10% dari developer. Jadi cukup uang tanda jadi. Terus proses bank, kalau di-approve tinggal bayar biaya akad dan lanjut bayar angsuran aja. Jadi teman-teman irit banget nih, nggak keluar banyak biaya untuk ambil rumah ini. Rumahnya juga deket banget ke arah pintu tol. Jadi buat teman-teman yang butuh akses ke tol Jor, ke Jakarta Utara atau Jakarta Selatan, bisa selangkah aja langsung masuk ke tol. Kalau tertarik, boleh langsung kontak ke WhatsApp Chris yang ada di bawah video atau di deskripsi. Nanti kita visit ke lokasi bareng dan ke show unitnya sama-sama. Sekian videonya. Kalau suka videonya, bantu like. Nggak suka, dislike aja. Jangan lupa share ke teman-teman yang butuh info rumah ini. Thank you. Terima kasih.